Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat mendengarkan. Pada saat Raja Gorda Denta Praja sudah pergi, Ki Ageng Halilintar mengarahkan pandangan pada Arya Kusuma, sedangkan Senopati Sengkala Wulung melihat pada Dewi Sasi yang berdiri di samping Arya Kusuma. Jika tidak menyaksikan sendiri, aku tidak percaya perempuan secantik dia mampu melukaiki Bajra Paksi dan membunuh penasihat Bisma Jalapati. Ucap Senopati Sengkala Wulung salah duga, Senopati Sengkala Wulung yang sudah kembali ke wujud aslinya menatap lekat pada perempuan mudah dihadapannya. Ci Ich, apakah kamu mau bertarung atau hanya diam di situ? Sindir Dewi Sasi mendengar cemohan dari lawannya, Senopati Sengkala Wulung langsung melesat dan dengan sigap menyerang lawannya. Wuus Tinju Sang Senopati kenai ruang kosong penyebabnya perempuan berpakaian putih berkelit dan menjauhkan posisi dari Senopati Kerajaan Purwa Kencana tersebut. Namun bukan Panglima Perang jika tidak mampu mengubah serangannya, dengan cepat Sang Senopati dari Purwa Kencana itu langsung arahkan tangan kirinya ke wajah Sang Putri, sementara kaki kanannya diangkat untuk menggedor perut lawannya. Wuus, Wuus, Dewi Sasi melayang mundur meninggalkan Senopati Sengkala Wulung yang terperanjat melihat lawannya pergi begitu saja. Kurang ajar, kau menghinaku, bentak Panglima Perang dari Purwa Kencana Murka. Setelah melayang lebih dari dua depah, Sang Putri daratkan kedua kaki dengan sempurna. Lengkungan tipis menghiasi bibirnya yang merekah, senyum geli Sang Putri mendengar lawannya marah-marah. Melihat senyum lawannya, Senopati Sengkala Wulung terasa terhina, sehingga Panglima Perang Purwa Kencana tersebut mencabut pedangnya. Sreet pedang Wulung Sang Senopati Purwa Kencana mengkilat di terpa sinar matahari. Ayo lawan aku, Tantang Senopati Sengkala Wulung. Tubuh Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana melesat bersama dengan tubuh Sang Putri melayang. Keduanya sama-sama melakukan penyerangan pada lawannya masing-masing. Teraang, Belaar, pedang Senopati Wulung membabat selendang milik Dewi Sasi yang melesat ke arahnya. Terkesiap Sang Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana, merasakan pedangnya bagai menebas logam keras. Menyadari tak mungkin memotong senjata lawan, Sang Senopati sorongkan pedangnya pada perut perempuan berpakaian putih. Serangan Sang Senopati Purwa Kencana mengiringi Sang Surya yang sudah condong ke ufuk barat. Belaar, laju pedang Wulung Sang Senopati dihalau selendang sutera milik Dewi Sasi. Kedua pendekar melayang mundur untuk mempersiapkan strategi yang akan dilancarkan pada serangan berikutnya. Senopati Sengkala Wulung daratkan kaki di kepala dan pundak prajurit. Sontak Sang Prajurit terkejut namun tidak dapat menghindari dari intimidasi Sang Senopati. Sementara Dewi Sasi daratkan kedua kaki di ujung pohon yang tidak terlalu tinggi. Trawuwot, Trawuwot, perang hari ketiga pun berakhir seiring ditiupnya terompet dari kedua belah pihak yang melakukan pertempuran. Panglima perang dari kedua pihak menarik pasukannya untuk mundur. Sebagian prajurit pulang ke perkemahan mereka sembari menggotong atau menandu temannya yang terluka parah atau bahkan yang meninggal dunia. Sebagian lainnya menuntun temannya yang terluka ringan. Seluruh prajurit yang terluka di bawah ketenda-tenda pengobatan. Sedangkan prajurit-prajurit yang gugur langsung dimasukkan ke lubang yang tersedia untuk disatukan dengan prajurit-prajurit lainnya yang gugur sebelumnya kecuali jasad penasihat Bisma Jalapati. Duka meliputi hati Raja Gorda Denta Praja dan para perjabat serta pendukung Kerajaan Purwa Kencana. Berbarengan dengan tenggelamnya Sang Surya di ufuk barat, api membakar kayu yang menjadi bahan bakar jasad penasihat Bisma Jalapati dalam upacara kremasi. Meskipun tidak sampai meneteskan air mata namun raut muka sedih tampak tergambar di wajah orang nomor satu di Kerajaan Purwa Kencana dan lainnya yang mengikuti upacara kremasi. Sambil membawa obor penyulut api untuk membakar kayu-kayu sebagai bale-bale terakhir tempat Sang Penasihat bersemayam Sang Raja bersumpah akan meluluh lantahkan Kerajaan Purwajaya demi membalas kematian orang yang paling dipercaya. Satu persatu pejabat lain juga mengambil obor lantas membakar kayu dari berbagai sudut tempat kremasi. Dalam sekejap api membakar jasad Sang Penasihat, letupan-letupan kecil terdengar menambah pilu orang yang berada di sekitarnya. Sebelum api padam, Sang Raja dan beberapa pejabat yang lain meninggalkan tempat kremasi, kecuali Ki Ageng Halilintar dan murid-muridnya. Ki Ageng Halilintar yang merupakan orang terdekat Sang Penasihat, tampak begitu terpukul, dari kedua matanya meneteskan air mata. Tidak hanya meneteskan air mata karena rasa dendam, dari mulut Sang Ketua Perguruan Cambuk Halilintar terdengar gemelutuk gigi beradu. Tangan kanan Ki Ageng terkepal sambil menggenggam sangat erat tongkat pusakanya. Setelah api kremasi padam, Ki Ageng Halilintar dan murid-murid baru pergi dari tempat upacara kremasi. Ki Ageng Halilintar dan semua muridnya berjalan menuju tenda Sang Raja. Sesampai di tenda orang nomor satu di Kerajaan Purwa Kencana, Ki Ageng bergabung dengan para pejabat lain untuk kerembukan. Di malam Perang Ketiga, sungguh terasa malam yang begitu berat bagi pihak Purwa Kencana, sampai-sampai Raja menolak untuk makan malam. Penguasa Purwa Kencana tersebut sejenak menatap semua yang hadir di hadapannya dengan sendu. Sebelum berkata, Sang Raja menghela napas panjang lalu. Malam ini kita berduka, besok malam tidak ada kata istirahat. Katanya lirih, meskipun ucapan Sang Raja lirih tetapi semua yang hadir mendengar dengan jelas. Ampun Paduka, apakah pasukan kita tidak rehat? Tanya Senopati Sengkala Wulung. Tidak, prajurit tetap ditarik saat rompet ditiup, tapi kita akan melakukan penyerangan menjelang tengah malam. Titah penguasa kerajaan Purwa Kencana, baik Paduka. Jawab yang hadir kompak, sekarang pergilah kalian ke tenda masing-masing, malam ini tidurlah dengan nyenyak. Perintah Sang Raja, kedua mata orang nomor satu di Purwa Kencana terpejam dengan kaki bersilah. Seketika tenda Sang Raja sepi, hanya pemilik dan penjaga tenda raja yang masih di situ. Kabar penyerangan yang akan dilakukan di malam hari telah tersebar di kalangan para prajurit perang kerajaan Purwa Kencana. Malam yang seharusnya dilalui dengan tenang berganti dengan kegelisahan yang menghantui pasukan perang Purwa Kencana. Para prajurit tidak dapat beristirahat dengan semestinya karena bayang-bayang hari esok yang akan dilalui dengan berat. Gerak-gerik prajurit-prajurit lawan menarik perhatian pasukan bayangan yang silih berganti mengawasi perkemahan pasukan perang Purwa Kencana. Seperti hari-hari sebelumnya, ketika Fajar menyingsing di ufuk timur, para prajurit dari kedua pihak bergegas untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Tepat matahari mulai naik, pasukan dari kedua belah pihak sudah berbaris di pinggir tanah lapang tempat mereka bertempur. Setelah semua siap dan mendapat kode dari Panglima Perang, maka terompet tanda perang dimulai berbunyi. Trau-u-uot-trau-uot dengan berbunyi terompet di pagi hari menjadi pertanda bahwa perang di hari keempat dilaksanakan. Serbu, 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 pekik dari kedua Panglima Perang disusul teriakan para prajurit menjadi penyemangat bagi pasukan kedua belah pihak untuk berperang. Terang, terang, tring, terang, terbitnya sang surya disambut dengan bunyi senjata para prajurit yang saling berbenturan. Ah, ah, au, jeritan kesakitan para prajurit sudah terdengar semenjak menit pertama perang pecah di hari keempat. Diiringi suara senjata beradu dan jeritan para prajurit yang terluka dan terinjak teman dan lawannya. Para petinggi kedua belah pihak yang berperang mengarahkan pandangan pada lawan yang menjadi incaran di hari sebelumnya. Senopati Sengkala Wulung yang penasaran dengan Dewi Sasi yang menjadi lawan tarungnya di hari ketiga. Kedua mata sang panglima perang mencari perempuan muda berpakaian putih dan berselendang sutera namun setelah mengarah pandangan ke seluruh penjuru arena peperang, sang panglima perang tidak menemukan orang yang dicari. Kemana pendekar perempuan yang telah membunuh penasihat? Tanya sang senopati pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan Ki Ageng Halilintar, ketua perguruan cambuk Halilintar pun tidak menemukan orang yang dicarinya. Sial, kemana dia akan kucari meskipun sampai ke ujung langit? Gumam Ki Ageng Halilintar, tubuh ketua dari perguruan cambuk langit langsung melesat ke atas pohon yang ada di pinggir arena peperangan. Dari atas pohon, sang guru dari murid-murid perguruan cambuk Halilintar dapat melihat dengan jelas para prajurit dan pendekar yang tengah bertempur. Ki Ageng Halilintar kernyitkan kening karena setelah mencari kesekeliling arena pertempuran sang ketua dari perguruan cambuk Halilintar tersebut tidak menemukan sosok yang dicari. Kurang ajar, kabur kemana kalian? Tubuh pengendali petir melayang dari pohon satu ke pohon lainnya. Sesudah berkelebat lebih dari lima pohon, tanpa sengaja pandangan Ki Ageng Halilintar terbentur pada dua sosok bayangan putih yang tengah duduk di bawah pohon. Keduanya berada beberapa langkah di luar arena pertempuran. Itu mereka, ucap sang ketua perguruan cambuk Halilintar lirih. Kontan tubuh Ki Ageng melesat menuju kedua sosok yang berpakaian putih-putih. Tidak sampai satu menit, kedua kaki Ki Ageng Halilintar mendarat lima langkah di hadapan kedua pendekar Kujang Pusaka. Huahahaha, di sini rupanya kalian bersembunyi cemoh Ki Ageng Halilintar. Tersenyum Arya Kusuma mendengar ucapan dari ketua perguruan cambuk Halilintar, Senopati Kerajaan Purajaya menoleh pada Dewi Sasi. Pendekar berpakaian serba putih seolah tidak peduli dengan kedatangan guru dari si gluduk. Dinda, setelah perang ini berakhir, kita akan suan ke Megah Buwana untuk menemui Rama Prabu. Ucap Arya Kusuma, hem, Dinda senang mendengarnya kandah. Dinda rindu sama Bunda Ratu dan Rama Prabu, jawab Dewi Sasi. Terkejut Ki Ageng Halilintar mendengar perkataan dua sejoli yang tengah asyik berduaan jauh dari dentingan pedang dan jeritan kesakitan para prajurit. Ketua perguruan cambuk Halilintar berjalan lebih dekat ke tempat Arya Kusuma dan Dewi Sasi duduk. Hai pendekar muda, siapa kalian sebenarnya? Tanya Ki Ageng Halilintar penasaran. Mendengar pertanyaan dari lelaki yang ada di hadapannya, Dewi Sasi buka suara. Orang tua, apakah kamu tidak tahu kalau kami sedang tidak ingin diganggu? Sungut Dewi Sasi tidak suka, kurang ajar, ditanya-balik tanya. Bentak ketua dari perguruan cambuk Halilintar lontarkan omelan. Maaf Ki Ageng, daripada Aki datang kemari hanya untuk marah-marah, lebih baik Ki Ageng pergi dari sini. Seru Arya Kusuma, Senopati Pura Jaya itu tidak suka jika istrinya dibentak orang lain terlebih lagi orang tersebut menganggap remeh dirinya. Bocah tidak tahu diri, kamu sadar, jika aku pernah kamu anggap sebagai guru? Ungkit Ki Ageng, benar, semua itu ku lakukan untuk mencari tahu sampai mana kemampuanmu. Kata Arya Kusuma, lagi pula aku belum pernah belajar ilmu apapun darimu. Kata Arya Kusuma lagi, murid palsu, kamu berani membohongiku. Kembali sang ketua perguruan cambuk Halilintar membentak. Maaf jika aku pernah berbohong padamu, itu semua taktik berperang. Kilah Arya Kusuma, hah, bocah sialan ku sobek mulutmu? Hardik sang pengendali Halilintar, tubuh Ki Ageng melesat dengan tongkatnya disorongkan ke mulut lelaki yang berpakaian putih di hadapannya. Arya Kusuma melihat tongkat Ki Ageng Halilintar yang melayang ke muka. Dengan demikian, sang Senopati Purajaya segera berkelit dengan cara melangkah ke sebelah kiri. Wuus, begitu juga Dewi Sasi, putri dari kerajaan Megah Buwana tersebut melayang mundur tak kalah tongkat Ki Ageng Halilintar mengarah padanya. Wuus, untuk kedua kalinya, tongkat lelaki berpakaian merah tersebut kenai ruang kosong. Kalian pengecut, hadapi seranganku, ucap Ki Ageng menutupi keterkejutannya. Wuus, ketua dari perguruan cambuk Halilintar memutar tongkat sambil melompat untuk menyerang lawannya setelah dirinya dekat dengan sang lawan. Tongkatnya digebukan ke kepala Arya Kusuma yang melihatnya. Wuus, tubuh Arya Kusuma melayang mundur. Sementara Ki Ageng terus mengejarnya, pada saat Ki Ageng Halilintar dan sang suami tengah bertarung, Dewi Sasi segera merapal ajian tameng raga. Tubuh sang putri perlahan-lahan dilapisi cahaya putih yang menarik perhatian Ki Ageng Halilintar. Seketika ketua perguruan cambuk Halilintar menoleh ke arah Dewi Sasi, Siapa kalian? Tanya Ki Ageng lagi, kami perpanjangan tangan dewa kematian bagi manusia yang tak mau bertobat. Ucap Arya Kusuma, Dari tubuh sang Senopati Purajaya pun telah terpancar cahaya putih lebih terang dari sang istri. Huah ha ha, kalian menakutiku dengan ilmu yang tidak berguna? Ejek sang pengendali Halilintar, ketua perguruan cambuk Halilintar tersebut mengangkat tongkat setinggi mungkin mengarah ke langit. Mulut Ki Ageng Halilintar komat kamit, berbarengan dengan berhentinya rapalan. Awan hitam pekat menutupi sekitar tempat pertarungan dirinya dan lawannya. Selaas jeleger, glier, disusul cahaya kilat dan bunyi petir terdengar di langit. Selaas glier, kilat dan petir menyambar tongkat sang ketua perguruan cambuk Halilintar. Kontan tongkat Ki Ageng bergetar hebat, selang kemudian, tubuh sang penguasa juga bergetar untuk sejenak. Namun bergetarnya tubuh Ki Ageng tidak berapa lama, semenit kemudian, ketua perguruan cambuk Halilintar itu menarik tongkatnya lalu mendorongnya ke arah sang pendekar Kujang Pusaka. Belaam, sebuah pohon tersambar petir yang terpental dari tongkat penguasa Halilintar. Tidak hanya sekali tongkat pencarkan kilat dan petir yang memburu sasarannya. Namun petir dan kilat tersebut belum mampu menghentikan langkah kedua lawan Ki Ageng Halilintar. Keduanya terbang, melayang dan melompat secara bergantian untuk menghindari tersambar petir dan kilat. Tingkah dan gerakan sepasang pendekar Kujang Pusaka membuat murkaki Ageng Halilintar dan memaksanya untuk lebih cepat melakukan penyerangan. Tongkat Halilintarnya dipukulkan ke sembarang arah, sehingga kilat dan petir menghantam pepohonan yang ada di sekitar pertarungan. Pohon-pohon yang tersambar petir otomatis terbakar bahkan tidak sedikit yang patah. Suara kilat dan petir serta pohon-pohon yang tumbang tersambar petir, para prajurit yang tengah berperang sejenak mereka menoleh ke arah sumber suara yang tidak henti-henti menggelegar. Peristiwa yang terjadi tidak jauh dari arena perang menarik perhatian Senopati Sengkala Wulung dan Senopati Agung Wiguna. Kedua Panglima Perang tersebut melesat ingin mencari tahu apa yang terjadi sehingga petir dan kilat menyambar silih berganti. Sementara itu, di tempat pertarungan Ki Ageng dan dua pendekar Kujang Pusaka masih tetap berlangsung. Kalian mau pergi ke mana ha? Hardik Ki Ageng Halilintar tolak pinggang. Mendengar perkataan dari Ki Ageng Halilintar, sementara kilat dan petir tak henti-henti menyambar, namun kedua pendekar Kujang Pusaka berusaha menjawab ucapan ketua perguruan cambuk Halilintar sambil menghindari sambaran kilat dan petir. Kami tidak akan ke mana-mana, jawab Arya Kusuma, dinda kita berpencar. Pesan Arya Kusuma sambil memberi kode, Dewi Sasi paham apa yang dimaksud oleh sang suami. Dia segera melesat meninggalkan Senopati Arya Kusuma. Kalian ngajak kucing-kucingan, kembali Ki Ageng berteriak. Ketua dari perguruan cambuk Halilintar kebingungan akan menyerang yang mana. Wuus, Selaas, Glier, Ki Ageng lebih memilih menyerang Arya Kusuma yang berlari ke sebelah kanan. Kubunuh dulu lakinya, sang penguasa Halilintar bermonolog. Tidak puas menyerang dari jauh, Ki Ageng Halilintar juga melesat mengejar lawannya. Sementara itu Dewi Sasi yang luput dari perhatian, segera menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatan tenaga dalam dengan merapalkan ajian tameng raga. Pada saat seluruh tubuh dilapisi cahaya putih, tubuh Dewi Sasi melayang. Menghampiri Ki Ageng Halilintar yang masih memburu Arya Kusuma. Setelah tidak begitu jauh lawannya, sang putri berkata, Kanda, izinkan Dinda menghadapinya, katanya, Dewi Sasi dorongkan tangan kanannya, ta'ayal sinar putih melesat dari telapak tangan yang mengarah pada punggung Ki Ageng Halilintar. Sang ketua dari perguruan cambuk Halilintar, reflek putar badan ketika mendengar suara sang putri. Terkejut Ki Ageng melihat seberkas sinar melaju cepat-tepat ke dada. Tanpa pikir panjang, ketua perguruan cambuk Halilintar disorongkan ke depan. Belaam, petir yang terpancar dari tongkat Ki Ageng tumburan dengan sinar putih sang pendekar Kujang Pusaka. Tongkat milik sang pengendali Halilintar terangkat ke atas bersamaan dengan tubuh Ki Ageng terdorong lebih dari tiga langkah. Alas kaki tampak rusak karena kaki sang penguasa Halilintar terseret kuatnya tenaga dorongan sinar putih. Begitu pula dengan Dewi Sasi, tubuh sang putri mundur kurang dari tiga langkah. Kembali lelaki berpakaian serba merah dibuat terperanjat. Pantas dia mampu membunuh tuan penasihat Gumam Ki Ageng sembari gerakan tangan yang terasa kram. Segera ketua dari perguruan cambuk Halilintar mengangkat tongkatnya lagi, namun kali ini, sang penguasa Halilintar menggunakan tenaga dalam maksimal. Hidup matiku pertaruhkan demi harga diri Gumam Ki Ageng. Awan hitam pekat mehiasi langit mendukung keadaan yang semakin gelap dan bertambah mendorong munculnya kilat dan petir yang lebih dasyat. Selaas, selaas, glier, blaam. Cahaya kilat mengiring suara Halilintar bersahut-sahut membuat suasana begitu mencekam. Tubuh Ki Ageng terangkat ke atas lebih dari dua depah, dari tongkatnya keluar asap hitam dan menyala. Selain itu, tubuh dari mulut sang ketua perguruan cambuk Halilintar sampai kakinya tidak hanya terangkat namun juga tampak membara. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.